Nathalie Holzer dan empat artis Mualaf dikabarkan demi menikah Nathalie Holzer hingga Deddy Corbusier diduga memutuskan pindah keyakinan menjadi Mualaf demi menikah dengan pujaan hatinya Selain keduanya masih ada beberapa selebriti yang juga memutuskan berpindah keyakinan menjadi agama Islam karena pasangan Perbedaan keyakinan rupanya bukan menjadi penghalang bagi pasangan selebriti tanah air ini untuk bersatu Para selebriti ini bahkan rela berpindah agama menjadi seorang Muslim Lantas siapa sajakah mereka berikut diaretan selebriti Mualaf yang dikabarkan demi untuk menikah Deddy Corbusier Resmi menjadi Mualaf Pada pertengahan 2019 lalu banyak yang mengira kalau ayah Aska Corbusier ini pindah agama karena mengikuti sang kekasih Yaitu Sabrina Khairanissa Namun hal itu dibantah oleh Deddy Corbusier menurutnya ia telah mendalam ilmu agama Islam sejak 15 tahun belakangan Hal itu pun diungkapkannya di hadapan A.A.Gim Mantan suami Kalina Oktarina itu belak-belakan menceritakan bagaimana ia tertarik memperdalam ilmu agama Islam Udah hampir 15-20 tahun yang lalu bahwa pada saat saya non-Muslim Saya suka ikut pengajian A.A.Gim Kalau A.A.Gim lagi pengajian di Jakarta Pada saat itu A.A. tidak pernah menyuruh saya untuk Mualaf atau menjadi Muslim Kata Deddy Corbusier dikutip-kutip seleb lewat tayangan Instagram TV Yang diunggahnya pada Minggu 5 Juli 2020 Roger Danuarta dan Chaud Merizka Menikah pada 17 Agustus 2019 Sebelum pernikahan digelar keduanya sempat membuat heboh jagad maya Lantaran ayah kandung Chaud Merizka tidak meresui hubungan yang dijalani karena perbedaan agama Hingga akhirnya Roger Danuarta mengikuti keyakinan pujaan hatinya Menjadi agama Islam pada Oktober 2018 lalu Saat ditanya alasan mengapa masuk Islam Roger pun mengaku jika dirinya telah lama ingin pindah keyakinan Roger mengaku hatinya terguga Ketika ia melihat cara hidup Muslim dan merasakan ketenangan batin ketika sholat Saya ada keinginan untuk pindah menjadi seorang Muslim sudah lama Tapi berhubung saya berasal dari keluarga non-Muslim Pastinya butuh izin dari orang tua Saya melihat dari teman-teman dekat saya Cara mereka bekerja sehari-hari Cara hidup seorang Muslim membuat hati saya tersentuh sekali Saya ikut merasakan damainya untuk sholat Dilanjir dari akun Youtube Cinta Quran TV Pada 28 Desember 2018 Marcel Darwin Resmi menikah dengan Nabila Faisal pada 12 Januari 2020 Pernikahan mereka berlangsung privat dengan hanya dihadiri keluarga serta sahabat dekat Seperti diketahui Marcel telah menjadi mualaf 3 bulan sebelum keduanya resmi menikah Bagi aktor berusia 29 tahun ini Keputusan memuluk agama Islam muncul begitu saja mengalir dalam hatinya Gue gak tau apakah ini yang dibilang panggilan atau apa Tapi gue gak ngerasa terpanggil atau gue gak merasa apa Sampai gue sempat berpikir Emang ini sudah jalannya kali ya Gue menjadi seorang mualaf Gitu loh Ujar Marcel Dikutip intip seleb dari kanal Youtube The Darwin Serabu 24 Juni 2020 Junior Lim Ia juga menjadi salah satu artis yang dikabarkan mualaf karena cinta Aktor berusia 35 tahun ini berpindah agama dengan mengucapkan dua kalimat syadat sebelum hijab kobulnya dengan Putri Titian Pada 21 Mei 2016 Seperti diketahui sebelumnya aktor berdarut Yonghua ini memuluk agama Kristen Nathalie Holzer Ia memutuskan untuk berpindah agama dengan memuluk Islam Banyak kabar yang mengatakan jika dirinya menjadi mualaf lantaran akan menikah dengan Sulik Perwakilan Mualaf Center Indonesia Steven Indrawi Bowo Yang membimbing Nathalie mengucapkan dua kalimat syadat itu pun Buka suara terkait Nathalie pindah agama Menurutnya DJ cantik itu sudah tertarik menjadi seorang muslim sudah setahun yang lalu Keseriusannya untuk mempelajari agama Islam pun tak main-main Nathalie juga sudah mulai menghapus tato di tubuhnya Penghapusan tato ini karena Nathalie berniat untuk mulai membersihkan diri Sudah setahunan lebih kurangnya Enggak tahu kapan pastinya Beliau mulai suka dengan banyak aktivitas muslim di sekitarnya seperti di Ramadan Ada Kang Sule yang jadi saksi Beliau juga sudah mulai menghapus tato-nya Beliau mulai membersihkan diri Pak Ungkap Steven Indrawi Bowo dari Mualaf Center Indonesia saat dihubungi melalui pesan singkat pada 23 September 2020 Selanjutnya Kendati demikian Hingga saat ini Nathalie Holzer belum mengumumkan secara resmi alasan dirinya sudah pindah agama Begitu juga kabar pernikahan Nathalie Holzer dan Sule yang santer terdengar belakangan ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!